Sekda Muhammad Azan kembali melantik sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan terhadap 57 orang pejabat ASN, pimpinan tinggi pertama, administrator, dan pengawas. Acara berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Sekda Batanghari Muhammad Azan mewakili Bupati Batanghari, melantik 57 orang pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Azan menyebutkan pelantikan merupakan konsekuensi dari terbitnya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Batanghari. Azan menjelaskan konsekuensi dari Perda No. 10 Tahun 2022 adalah jumlah perangkat daerah di Kabupaten Batanghari secara kuantitatif mengalami penyusutan akibat pengurangan. ASN yang dapat diangkat dalam jabatan juga teredukasi dan harus dilakukan seleksi. Sebab pengurangan perangkat daerah berkorelasi linear terhadap jumlah jabatan yang dapat diamanahkan kepada ASN di Kabupaten Batanghari. Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi, sebelum dilakukan penghantikan, pemerintah telah memaksanakan uji kesesuaian atau job fit terhadap pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, tetapi juga Pejabat Administrator dan Pejabat Pengamas. Itulah yang kita laksanakan melalui pengambil sumber jabatan dan pelantikan pada hari ini. Konsekuensi lain dari Perda No. 10 Tahun 2022 tersebut adalah jumlah perangkat daerah di Kabupaten Batanghari secara kuantitatif mengalami penyusutan. Akibat pengurangan tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, ASN yang dapat diangkat dalam jabatan juga terinduksi dan harus dilakukan seleksi sedemikian rupa. Sebagai pengurangan, sebab pengurangan perangkat daerah itu berkolerasi linier terhadap jumlah jabatan yang dapat diamanahkan dalam ASN di Kabupaten Batanghari. ASN yang dilantik dianggap mampu mempercepat terwujudnya tujuan organisasi maupun visi dan misi Batanghari tangguh. Sekda harap setiap amanah dalam jabatan ASN ada tanggung jawab besar yang digantungkan oleh masyarakat, daerah, dan pemerintah. Untuk itu, ASN yang dilantik dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Selamat datang di Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!